Intro Halo semuanya Dan disini ada bahan-bahan yang perlu kita siapkan Untuk bahan-bahannya bisa lihat disini ya Intro Nah untuk proses pembuatannya Yang pertama-tama kalian masukkan tepung ketan Tepung maizena, gula, dan juga vanili Setelah itu kalian aduk merata Lalu kita masukkan sedikit garam Lalu kita aduk kembali hingga merata Setelah itu kita tuangkan sedikit demi sedikit Santan sekitar 600 ml Sambil diaduk-aduk Dan jangan lupa tuangkan susu kental manisnya Lalu jika adonan sudah menjadi seperti ini Kita pisahkan adonan menjadi beberapa bagian Untuk diberi warna Dan jangan lupa panaskan panci yang sudah diisi air Hingga airnya mendidih Untuk kita kukus adonannya nanti Dan loyang jangan lupa dioleskan dulu oleh minyak Ini sedang proses pemberian warna Kami ada memberikan warna biru Hijau, oren, pink, dan juga ungu Tapi tidak semua proses pemberian warna kami videokan Karena kami sudah terlalu capek Jika adonan sudah diberi warna Masukkan adonan ke dalam loyang Dan simpan loyang ke dalam panci yang tadi sudah dipanaskan Kukus adonan kurang lebih sekitar 15 menit Jika sudah matang akan menjadi seperti ini Taraaa Jangan lupa kaburkan alas dan juga adonan tadi dengan tepung sagu Agar tidak lengket Karena jika lengket Aldi akan marah-marah Lalu ambil sekiranya adonan Untuk kita bulat-bulatkan Dan jangan lupa diisi oleh sele yang kita inginkan Setelah dibulat-bulatkan Kita taburkan lagi dengan tepung sagu Dan akan menjadi seperti ini